selamat menikmati Sebuah disclaimer bahwa proyek ini merupakan bagian dari training UI UX yang diselenggarakan oleh Skillful bekerja sama dengan Kampus Merdeka. Krodi merupakan challenge partner dan proyek ini tidak terikat kontrak apapun dengan Krodi. Sebelum memahami proyek, kami memahami brief konteks yang ada dan masalah yang kami hadapi. Terdapat challenge partner brief yang kami dapatkan untuk website user interference, redesign website Krodi sehingga dapat terjangkau oleh semua pengguna dan udah digunakan. Untuk konteknya sendiri yaitu mencari referensi yang terkait dengan P2P lending dan agrikultur karena Krodi merupakan vintage yang bergerak pada P2P lending dan agrikultur juga khususnya redesign bagian pengajuan pembiayaan dan untuk bisnis model integration diharapkan dapat memperluas mitra petani yang bekerja sama dengan Krodi. Mengenai masalah yang kita hadapi karena Indonesia merupakan negara agraris maka banyak penduduknya yang bekerja sebagai petani sayangnya banyak petani yang boom sejatera. Maka dari itu, di sini Krodi hadir untuk memberi kesempatan pengembangan usaha yang terintegrasi dengan teknologi untuk para petani di Indonesia. Selain itu, kami juga ingin memahami pengguna lebih dalam lagi yaitu dengan melaksanakan sebuah research dan metodologi yang kita gunakan. Research yang kita gunakan ada dua yaitu secondary research dan interview. Secondary research melalui online searching yaitu untuk mencari berita yang berkaitan dengan Krodi dan masalah pertanian di Indonesia. Kami juga mengamati platform kompetitor untuk melihat referensi yang ada juga informasi dari data, challenge partner seperti desain guidelines dan workflow. Kemudian kami juga melakukan interview terhadap tiga orang sebagai petani tradisional, petani modern, dan pemodel dengan rentang usia 20 hingga 50 tahun. Setelah kami melakukan research, kami mendapatkan initial finding bahwa beberapa kebiasaan yang petani Indonesia alami yaitu 78% petani aktif di Indonesia tidak memenuhi persyaratan permodalan bank. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena apabila seorang ingin mengajukan pembiayaan dana kepada bank, maka harus menyiapkan berkas-berkas seperti NPWP, BPKB Tanah, dan Slip Gaji. Tapi di Indonesia sendiri banyak petani yang bekerja sebagai petani penggarap atau petani yang hanya melakukan kegiatan cocok tanam namun lahan pertanian bukan miliknya. Selain itu, kami juga menemukan bahwa 70% petani berusia lebih dari 60 tahun yang kurang mengikuti perkembangan teknologi. Hal tersebut terjadi karena banyak anak muda Indonesia yang tidak tertarik untuk bekerja sebagai petani dan banyak petani yang sudah lanjut usia sehingga penerimaan informasi cukup terbatas dan kecakapan teknologinya bisa dibilang sedang hingga rendah. Selain itu, kami juga menemukan bahwa pengguna kesusahan mengajukan pembiayaan pada platform Krodi karena tidak ada langkah atau alur yang menjelaskan bagaimana pengajuan pembiayaan secara detail pada website. Berikut user persona yang telah kami terapkan yaitu petani tradisional bernama Zainuddin dengan kebiasaan bertani menggunakan metode pertanian tradisional atau bertani hanya dengan satu jenis tanaman saja seperti padi saja atau jagung saja. Kemudian petani tradisional juga tidak menggunakan alat-alat tradisional yang, mohon maaf, kemudian petani tradisional tidak menggunakan alat-alat yang memiliki teknologi tinggi dan petani tradisional hanya melakukan pertanian lagi apabila sudah melakukan panen. Kemudian petani juga kekurangan dana untuk membeli bahan pertanian dan hasil panen di harga yang murah. Penpoint yang kami dapatkan atau masalah yang kami dapatkan yaitu harga bahan pertaniannya terbilang cukup mahal terutama pupuk, susah mendapatkan bantuan dana dan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah masih minim sehingga petani tradisional memiliki tujuan untuk mendapatkan bantuan bahan pertanian. Di sini juga ada jurni dari pengguna bernama Zainuddin untuk mendapatkan bantuan pertanian yaitu apabila Zainuddin sudah melaksanakan pertanian dan sudah melakukan panen, maka ia berpikir untuk melakukan penanaman benih baru. Namun sayangnya benih baru ini dan perlengkapan-perlengkapan pertanian dirasa cukup mahal sehingga ia membutuhkan dana lagi dan mencari pinjaman dana melalui online kemudian dapat menemukan instansi yang menawarkan pinjaman dana. Sayangnya ketika mengisi formulir pengajuan dana Zainuddin merasa kesulitan untuk mengisi formulir tersebut tapi masih tetap bisa terselesaikan. Setelah formulir pengajuan dana terisi, maka instansi pinjaman melakukan survei ke lahan pertanian yang Zainuddin miliki dan setelah survei dilakukan, terdapat hasil survei dinilai apakah layak untuk diberikan pendanaan. Apabila sudah berhasil dan lolos, maka Zainuddin akan mendapatkan bantuan dan bisa memulai melakukan penanaman kembali. Maka dari itu, research yang telah kami dapatkan, kami mendapatkan insight bahwa petani lebih memilih pengajuan pembiayaan dengan syarat yang mudah. Namun sayangnya, realitas yang ada di lapangan, petani merasa ribet dan kesulitan memahami langkah pengajuan pinjaman. Dan kami menemukan gapnya bahwa banyak formulir yang harus diisi, banyak dokumen yang harus disiapkan, dan apabila merasa kesulitan, ia tidak dapat bertanya secara langsung. Kemudian, solusi yang kita tawarkan yaitu pendaftaran yang mudah dan kode undangan. Di sini merupakan homepage Krodi yang telah kami desain ulang. Di bagian bawah ada infografis mengenai Krodi dan ada informasi yang kami berikan mengenai cara kerja Krodi juga mengapa memilih Krodi atau keunggulan yang Krodi miliki untuk petani maupun untuk pemodal. Bisa langsung mengajukan proyek di situ. Di sini juga ada proyek pendanaan terbaru yang bisa dilihat oleh pemodal apabila pemodal ingin mendanai sebuah proyek pertanian. Di bagian bawah juga ada testimoni yang diberikan oleh petani maupun pemodal. Kemudian, apabila petani dan pemodal ingin melakukan transaksi, maka mereka harus melakukan pendaftaran bisa dengan mengklik mulai jelajahi atau klik daftar di pojok kanan atas. Di sini langsung kami kelompokkan menjadi dua bagian yaitu sebagai petani maupun pemodal agar setelah mereka mendaftar, mereka akan mendapatkan akun dan dashboard secara khusus untuk petani dan untuk pemodal. Di sini juga ada informasi yang diminta untuk diisi oleh pengguna. Di bagian bawah selain itu juga ada kode undangan yang berfungsi sebagai kami mengajak untuk petani lebih bisa tertarik lagi untuk menggunakan krodi ini. Jadi, karena ada masalah masih belum banyak petani yang mengetahuinya dan kami berharap dengan kode undangan ini banyak petani yang tertarik untuk menggunakan pengajuan dana di krodi tersebut. Selanjutnya, di sini kami juga mengelompokkan beberapa informasi yang diminta untuk mengisi formulir seperti data diri, detail pertanian. Di sini ada detail pertanian, kemudian ada upload foto dan juga konfirmasi data. Apabila pengguna ingin merevisi lagi atau ada kesalahan maka bisa mengubah datanya dan apabila sudah benar maka bisa langsung mendaftar. Di sini juga ada melakukan verifikasi email yang dikirimkan langsung kepada email pengguna. Apabila sudah selesai, solusi kedua yang kami tawarkan yaitu sistem pengajuan pinjaman yang simple. Saat petani ingin mengajukan pinjaman dana, maka di sini petani bisa langsung klik buat proyek baru. Dibuat proyek baru ini hanya terdapat dua informasi yang dibutuhkan, yaitu tipe komoditas dan biaya yang diajukan dengan maksimal pinjaman yang sudah tertera. Setelah itu, petani bisa langsung mengajukan proyek dengan menyetujui kontrak budidaya tersebut. Setelah petani mengajukan proyek, maka survei akan dilakukan oleh agen Krodi dan petani menunggu survei dilakukan oleh agen Krodi ke lahan pertanian pengguna. Kemudian saat sudah survei dilakukan, maka petani menunggu pendanaan yang akan diberikan oleh Krodi. Dan yang ketiga yaitu panduan yang mudah dimengerti. Di sini karena terdapat sebuah masalah, banyak petani yang masih kesulitan menggunakan website Krodi ini, maka kami menawarkan yaitu panduan penggunaan website Krodi, salah satunya cara mengajukan proyek. Di sini terdapat prototipe interaktif yang bisa diklik oleh pengguna, seperti membuat proyek baru, langsung bisa diisi tipe komoditasnya maupun biaya yang diajukan. Kemudian terdapat pula langkah-langkah di bagian kiri yang bisa diklik secara interaktif oleh pengguna apabila pengguna merasa kesulitan dengan langkah sebelumnya. Di bagian atas juga terdapat informasi yang menjelaskan tentang panduannya. Melalui proyek yang kami kerjakan, kami berharap bahwa dari redesign website ini untuk organisasi yaitu dapat memperluas mitra petani dan pemodel yang bekerja sama dengan Krodi, dan untuk pengguna, khususnya petani, lebih tertarik untuk meminjam modal di Krodi karena penggunaannya lebih mudah, juga untuk pemodal lebih percaya pada Krodi karena bisa memantau proyek pada dashboard. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.